Di video sebelumnya, kita sudah berbincang-bincang banyak nih mengenai jenis-jenis kaktus beserta cara perawatannya. Yuk ikuti keseruan kita di Greenhouse Family Kaktus. Nah, sekarang kita udah ada di Greenhouse-nya nih ya. Masih bersama Mbak Devi juga. Langsung turun ke bawah panas-panasan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau langsung lihat nih. Ini udah banyak banget kan jenisnya ya. Itu kita mau lihat ada jenis apa aja sih di sini ya. Nah, ini pertama ini ada kaktus, ada sekulen ya. Nih, semping kanan, kiri nih ada kaktus dan sekulen. Nah, ini di mana kaktus dan sekulen ini harganya yang standar nih. Itu harga terjangkau, nggak mahal-mahal kok. Wah, gitu ya. Tuh, udah di-spill ya. Tapi kita nggak bisa nyemputin gitu. Nanti langsung aja ke sini gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama nih. Nah, ini kayak bagus nih. Ini jadi siapa ini ya? Ini sekulen ya? Iya, ini jenis sekulen. Biasanya kalau Mbak-Mak tuh sukanya sekulen yang kayak gini nih. Ini mirip sayur renkol ya kan? Nah, ini jenis sekulen. Nih, namanya ini Eceperia. Eceperia Saviana. Hmm, gitu. Nah, ini ada yang bolong kayak gini biasanya hama sih. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Nih, ini bagusnya nih. Oh, gitu ya. Semangat sih ya. Tuh, menarik gitu warnanya antara hijau sama ungu gitu ya. Iya, betul. Biasanya kalau yang beli itu lebih cenderung lebih suka yang Eceperia sekulennya tuh yang berwarna Cuma seperti kewarna ke merah-merahan atau ke pink atau ke biru-biruan gitu. Hmm, gitu. Kalau yang hijau sebagai ini aja, kelengkap gitu. Gitu ya. Tuh, ini sekulen ya. Dari daunnya udah kelihatan. Nah, terus ini... Kayak ini nih. Ini jenis sekulen kulibra nih. Oh, ini tapi agak mirip juga sama ini ya? Cuma... Ada kayak bentuk tumor gitu kan. Nah, kenapa kayak ada bentuk tumornya kayak gini? Biasanya ini karena faktor suhu panas juga ngaruh. Oh. Ya, pada awalnya dia tuh sebetulnya daunnya tuh ya lonjong biasa aja. Cuma faktor suhu biasanya juga jadi ngaruh ke bentuk tanamannya. Hmm. Jadi suhu panas tuh biasanya ngaruh ke bentuk-bentuk daun dan kedua warna. Hmm, gitu ya. Ini tapi beda jenis dengan yang sebelumnya tadi? Beda jenis. Yang tadi kan Saviana masuknya. Kalau yang ini kulibra. Oh, tapi bentuknya mirip. Cuma ini lebih keriting gitu ya. Gitu. Keriting. Nah, ini... Nah, ini samping kiri nih ada katus. Oh, iya. Ini ada katus ya. Cantik-cantik ya. Cantik-cantik nih. Apalagi yang ini nih, yang orang orang sini nih. Wah, iya. Ini apa nih? Ini organ marus. Organ marus. Iya. Atau nama latinya lebih tepatnya lobicia. Iya. Lobicia orange. Dari apa? Lokal atau? Lokal. Lokalnya. Lokal. Lokal. Terus... Wah ini... Banyak banget ya. Oh iya banyak banget ya. Ini apa nih? Ini gak cantik. Iya, itu skotal albino. Skotal albino. Kalau kalian mau beli kaktus sekulen kesini, banyak banget variasinya. Sekulen katus disini tuh, tapi yang tersedia disini untuk kaktus harga standaran paling nyampe 50 jenisan. Hmm, itu udah banyak banget ya. Iya. Untuk harganya yang standar. Yang standar. Iya. Seperti itu. Nah ini kaktus ya, tadi ini skulen. Itu masih banyak juga ya. Banyak banget. Banyak banget. Ini kalau dijelasin tuh gak cukup satu hari, dua haripun kayaknya gak cukup gitu. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja datang ke tempatnya. Hmm. Ya ini pokoknya. Aku tepik gong banget. Sampai mau bawa yang mana ini cantik-cantik semua. Ya macem-macem sekulen sama kaktusnya. Nah, sekarang aku mau coba klasifikasi ini. Selama Kak Devi buka family kaktus ini, kira-kira menurut Kak Devi nih, pelanggan itu lebih favorit mana sih? Lebih favorit ke sekulen atau kaktus nih? Nah, kalau untuk pelanggan itu lebih suka ke kaktus atau sekulen. Sebetulnya itu kembali lagi gimana mac? Kapan masaknya? Oh terdengar. Musim-musiman ya? Musim-musiman gitu. Oh. Contohnya kalau sekarang, pembeli itu lebih cenderung lebih senangnya lebih banyak sekulen dibanding ke kaktus gitu. Oh gitu. Kadang ada satu musim di mana kaktusnya lebih banyak, sekulennya lah. Permintaan sekulennya lebih sedikit. Jadi kembali lagi musim-musiman gitu. Oh musim-musiman. Tapi kalau untuk musim sekarang, orang pembeli itu lagi senang di sekulen. Kalau kaktus untuk pelanggan saja. Berarti sekarang lagi musimnya sekulen ya gitu. Nah, sekarang kalau kita bahas dari sekulen itu sendiri, sekulen ini lebih banyak orang minat ke sekulen jenis apa nih? Yang bestseller gitu ya. Ya, yang bestseller gitu. Sebetulnya kuncinya, bestseller sekulen disini itu yang penting berwarna kebiru-biruan, ke pink atau merah. Udah paling senang nggak ya? Nah, karena apa? Karena kan dari warna ya. Tapi kalau soalnya, pembeli itu agak kurang senang sama yang terlalu ijo-ijo. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kayaknya ijo gitu. Karena bosan juga ijo-ijo ya kan. Pengen cari varian yang lain. Iya gitu. Kalau sekarang yang lagi pada suka tuh ini, Carnicolor. Oh. Carnicolor. Nih. Orang lebih senang Carnicolor. Nah, ini yang bestseller sih. Bestseller saat ini tuh ini, Carnicolor. Ini sih yang paling bestseller saat ini. Nah, ini karena ada kombinasi ungu juga ya. Gitu. Nggak terlalu hijau juga. Barangnya juga sudah jarang. Oh, langka juga ini termasuk langka ya. Barangnya berapa? Cuman yang ngeproduksi tuh cuman misalkan dari 10 sama 2. Oh iya. Dua supplier yang produksi gitu. Berarti termasuk langka juga lah ya. Barang lama gitu. Nah, ini untuk succulent. Dan kalau untuk kaktusnya nih? Yang mana ya Pak? Kalau kaktus sekarang lagi senang di, ini, ekor tumpai. Oh, ekor tumpai ya namanya? Ekor tumpai. Ekor tumpai. Nah, itu nama latin ya. Oh, nama latin ya. Tapi kalau nama biasanya ekor tumpai. Biasanya ekor tumpai. Kalau bahasa orang sininya lagi. Eh, apa sih? Aduh, pokoknya ekor tumpai deh. Bahasa orang Sunda. Oh gitu biasanya. Ekor tumpai ya. Gitu. Ini lumayan diminati. Nah, ini kan dari secara umum ya. Untuk yang terfavorit nih. Menurut selama ini Mbak Devi udah melayani pelanggan banyak nih. Nah, sekarang kalau aku mau tanya ke Mbak Devi sendiri nih. Nah, Mbak Devi tuh lebih suka sekulen atau kaktus sih? Lebih suka kaktus. Oh, lebih suka kaktus ya. Tapi suka kaktusnya yang gede-gede. Oh, lebih suka yang gede-gede gitu ya. Tama yang kecil-kecil. Tama yang gede satu tapi mewakilkan. Oh gitu. Iya. Kadang aku juga kalau lihat di sini ya itu. Jadi, kalau di jejerin itu kayak bagus. Tapi ketika aku milih satu nih. Aku misalnya pilih satu warna. Itu jadi kayak kurang gitu. Jadi harus. Iya. Nah, kayak gitu. Kenapa yang gede juga? Karena kalau yang gede itu perawatannya juga nggak se-apa ya. Kalau yang kecil tuh terlalu banyak. Nanti terlalu banyak diurusnya juga gitu. Cara perawatannya juga. Tapi kalau yang gede itu karena dia ketahannya udah kuat. Umurnya udah panjang. Jadi di sirap biasanya. Nah, itu yang terfavorit ada di pojok sana. Oh, ayo deh. Boleh kita kesana. Nah, ini nih. Oh. Untuk tanaman kaktus yang menurut Devi favorit itu ya ini. Oh, ini gede banget ya. Karena gede. Terus harga juga lumayan. Oh. Wah, ini termasuk rangka juga nggak nih? Iya, Kak. Terus pertumbuhannya juga golden ini termasuk pertumbuhannya sangat lama. Ini umurnya udah sekitar 30 tahun yang ini nih. Ini 30 tahun. Kalau yang ini, kalau yang dibawahnya sekitar 26 tahun. Wah. Nah, ini. Biasanya ini arti nama lain dari golden barrel tuh biasanya suka disebut dengan kursi mertua. Karena durinya ini seperti mertua. Tidak mertua. Oh. Waduh. Pedas banget ya. Harus banget emang. Oh. Ini durinya tuh tajem banget. Oh, iya. Iya. Bisa dipegang? Ya, hati-hati sih. Iya. Karena kalau megang kaktus tuh jangan langsung dipegang. Emang bakalan sakit. Tapi lebih diusus. Diusus gitu ya. Harus halus sama duri mertua. Nah, gitu. Iya, meskipun tajem juga harus halus. Nah, ini nih yang paling favorit banget tuh ini. Oh, gitu. Tuh. Ini sama kita tuh tuan ini ya. Iya, memang. Sama. Iya. Kita juga aku tuan ini. Daripada kita ya. Nah, ini harganya mahal. Karena kenapa? Karena tumbuhnya tuh sebesar ini tuh lama puluhan tahun. Itu yang membuat kaktus ini tuh mahal. Oh, gitu ya. Ini tetep juga untuk perawatannya sama ya? Iya. Sebetulnya ini kaktus golden ini satu tahun tidak disiram pun tidak makalah. Karena kan ini pertama, dia hidup di gurun. Kedua, dia tuh di dalamnya sudah mengandung banyak air. Nah, cuman tetep lebih enaknya, lebih enaknya kita penyiraman untuk kaktus golden ini ya di sini satu minggu dua kali. Oh, gitu. Oh, berarti ini bukan lokal ya? Ini impor? Iya, lokal. Oh, tetep lokal juga? Cuman, dia di gurun tuh kayak tadi? Iya. Oh, gitu. Sebetulnya di gurun tapi bisa hidup di sini. Sebenarnya di gurun tapi bisa hidup di sini. Gitu ya. Oh, di adopsi lah. Bisa sampai sini ya. Tapi ini lokal gitu ya. Nah, untuk medianya juga, untuk kaktus golden ini. Untuk media kaktus golden ini nggak boleh telat diganti media. Oh, ini tetep harus diganti-ganti juga ya? Iya. Lebih bagusnya, 6 bulan sekali ganti media. Oh, gitu. Karena apa? Ngaruh juga ke durinya. Kalau telat ganti media, durinya gelap-gelapan seperti ini. Oh. Nih, kalau kuning-kuning bersinar kayak gini tuh, berarti dia mencurikan bahwa dia tuh subur. Oh, gitu ya. Berarti kalau gelap nih, tandanya harus diganti lah ya. Seperti yang begitu. Biar lebih seger lagi. Lebih pries lah. Nah, ini kita udah bahas tadi ya. Ini sekilas ya tentang greenhouse yang ada di family kaktus. Ya, kalau kita bahas satu-satu ini nggak akan cukup waktunya. Banyak banget. Nah, buat yang mau lihat ringkasannya. Kena aja udah upload nih. Buat yang belum nonton, bisa nonton di sini. Oke. Ya. Itu udah kita upload. Ya. Kurang lebih sekilas tentang kaktus-kaktus yang ada di greenhouse family kaktus ini. Gitu ya. Nah, mungkin sekian ya pembahasan kita, plantor kita di family kaktus kali ini. Nah, ini aku juga nggak sabar nih. Pengen beli juga nih. Gitu ya. Iya, makanya. Oke ya. Mungkin next episode lagi kita akan bahas tanaman yang lain lagi. Jangan lupa support kita dengan klik tombol subscribe. Nah, dan jangan lupa juga nih tadi ya. IG-nya family kaktus ya. Disupport juga. Ya, dilihat-lihat juga. Wah, nggak akan nyesel lah. Pokoknya di sini worth it banget lah. Kalau kalian main kesini seger juga gitu ya. Bye. See you on the next video. Tiba saatnya nih untuk saya membeli kaktus yang ada di greenhouse ini. Awalnya saya juga sempat bingung mau beli yang mana ya. Karena begitu banyak jenis kaktus dan sekulen yang ada di greenhouse ini. Hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk membungkus 3 kaktus untuk hiasan di rumah. Buat kalian para pecinta kaktus dan sekulen, tempat ini recommended banget loh buat kalian. Jangan lupa mampir kesini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!